Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Nuh dan kapalnya yang tenggelam ribuan tahun lalu Masih terus menarik minat para arkeolog Terakhir, sejumlah asis graver menemukan kuburan kapal di dasar laut hitam Di lepas laut Nasebar, Bulgaria Sejumlah pihak mengkaitkan penemuan kuburan kapal itu dengan banjir besar di masa Nabi Nuh Ketika Nabi Nuh dan umatnya selamat dari banjir karena naik kapal Seperti apa sejarah kapal Nabi Nuh? Nabi Nuh dipergerakan hidup pada tahun 1650 sebelum Masei Di sebuah wilayah yang dilalui dua sungai yakni Sungai Efrat dan Sungai Tirkris Masyarakat di daerah tersebut awalnya hidup dalam kesederhanaan dan taat beribadah Namun kemudian lupa beribadah kepada Allah Mereka justru menyembah berhala-berhala yang dibuat sendiri dan diletakkan di tepi sungai Efrat Berhala-berhala itu dinamakan Nabi Nuh mengingatkan dan menyerukan kepada kaumnya agar kembali menyembah Allah Dan meninggalkan berhala Sayang seruan itu ditentang dan bahkan ada yang menyebut Nuh sedang gila Saat kaum Nabi Nuh tak mau menaati seruan agar kembali menyembah kepada Allah Datanglah musibah ke negeri tersebut Allah azab kaum Nabi Nuh dengan bencana kekeringan dan mandulnya perempuan selama lebih dari 40 tahun Tak hanya itu, ternak dan tanaman pun banyak yang mati Di saat itulah orang-orang mulai mendatangi Nabi Nuh untuk meminta pertolongan Nabi Nuh pun menyerukan kepada kaumnya untuk beristighfar, bertaubat, meminta ampun kepada Allah SWT Kisah Nabi Nuh dikisahkan Allah SWT dalam firmannya di surat An-Nuh ayat 10-12 Bahwa Maka aku Nabi Nuh katakan Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian Sesungguhnya ia maha pengampun Maka dia akan menurunkan hujan yang deras dari langit kepada kalian Dan ia akan menganugerahkan kepada kalian harta dan anak-anak Serta menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai Sayang kaum Nabi Nuh tak mau menuruti ajakan untuk kembali beriman kepada Allah Kasian dan serangan justru kian datang bertubi-tubi ke Nabi Nuh Hingga akhirnya Nabi Nuh pun berdoa Tuhanku jangan engkau biarkan seorang pun diantara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal Nisaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat Lagi sangat kufur Surat Nuh ayat 26 dan 27 Allah SWT kemudian memerintahkan Nabi Nuh Agar membuat sebuah kapal besar Dengan kecepatannya Nabi Nuh mampu membuat kapal yang memiliki tiga lantai Panjang 200 meter, lebar 70 meter, dan tinggi 25 meter Hingga suatu hari datanglah hujan deras Dan banjir besar menimpa daerah tempat kaum Nabi Nuh berada Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan ternak naik ke kapal yang sudah dibuat Namun orang-orang kafir tetap tak mau naik ke kapal Nabi Nuh Mereka masih percaya akan selamat jika naik ke atas gunung Namun gunung-gunung itu pun tenggelam oleh banjir Sementara kapal Nabi Nuh dan pengikutnya terus bergerak ke arah utara Selama perjalanan Nabi Nuh dan pengikutnya terus berdoa kepada Allah Agar diberikan keselamatan Allah mengabulkan doa tersebut Nabi Nuh dan pengikutnya menemukan daratan dan selamat Setelah menemukan daratan kapal ditinggalkan Dan mereka membangun peradaban baru Kisah Nabi Nuh dan kapalnya hingga kini terus menjadi sejumlah ilmuwan untuk menelitinya Kisah Nabi Nuh dan pengikutnya menemukan daratan kapal ditinggalkan Kisah Nabi Nuh dan pengikutnya menemukan daratan kapal ditinggalkan